Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Punyalah seperti Engkau yang selalu berada dekat kami. Dan kami mau terus, Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dengan penyembahan kami, dengan pujian kami, dengan hati yang terbuka kepada-Mu, Tuhan. Biarlah semua ini berbawah harum di hadapan-Mu. Kami mau menguji-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia, ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia, ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia, ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya. Biar bumi berkonca, dan badai menerpah. Ku kan terbang tinggi, bersama dia. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya. Ku kan terbang tinggi, bersama dia. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, bersama dia. 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 Tuhan minus anda. Ku kan terbang tinggi, bersama dia. Terbang tinggi, bersama morning. Dan ku ku, explosion lui. Kami tahu, kami tahu kita perlu. Kami tahu, Rusia. Oh Yesus Terbang bagaikan racon wabir Dengan kekuatan darimu Kukukan terbang tinggi Bagai raja wali Dan melayang tinggi Dalam kemuliaannya Biar bumi berkonca Dan padai menerpah Kukukan terbang tinggi Bersama dia Kukukan terbang tinggi Bagai raja wali Dan melayang tinggi Dalam kemuliaannya Biar bumi berkonca Dan padai menerpah Kukukan terbang tinggi Bersama dia Biar bumi berkonca 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 Shalom, bertemu kembali di program Kuasanya Tak Terbatas. Sebelum memulai cerita saya, kesaksian perjalanan hidup bersama Tuhan, izinkan saya berterima kasih buat kerja Bethany yang telah memberikan kesempatan, lebih jauh buat Tuhan Yesus yang telah menyertai perjalanan hidup saya hingga saat ini. Nama saya Revan Jonatan, saya lahir di Makassar, terlahir di sebuah keluarga Kristiani. Dari kecil saya sudah mengenal Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup saya percaya bahwa ada banyak proses yang akan saya alami. Saya berterima kasih orang tua saya telah mendidik, mengajar, membesarkan saya sampai saat hari ini. Saya bersekolah di Makassar, selama 18 tahun saya berada di Makassar sebelum akhirnya pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah saya. Hobi saya bermain basket, bermain musik, dan kadang juga sesekali membaca buku ataupun bermain game. Saat hari ini saya bekerja secara profesional di dunia basket. Saya tergabung dalam tim Satya Wacana Sien Salatiga. Saya bekerja sebagai asisten pelatih, dan juga secara aktif melayani baik di tim maupun di gereja. Awal mulai saya mengenal basket, pertama dari SMP. Dulu saya tidak punya organisasi apapun di SMP. Sukanya pertama cuma bermain bulu tangkis, bermain futsal, terus datang seorang pelatih masuk ke SMP saya untuk menati. Waktu itu diperkenalkan, saya tidak punya tujuan apa-apa sih, cuma untuk have fun, kumpul sama teman. Tapi sering berjalannya waktu, mulai suka dengan basket, mengenal olahraganya. Karena kemudian saya mengembangkan motivasi yang mungkin agak keliru dari teman-teman. Mau menjadi populer, mau punya banyak fans mungkin di sekolah waktu itu. Tapi sering berjalannya waktu, Tuhan mulai merubah, Tuhan meluruskan dari motivasi saya itu. Mulai dari menjadi terkenal, berubah menjadi bagaimana menyeluruhkan talenta buat Tuhan. Saya aktif di gereja, mulai dari SMP, SMA, bahkan sampai lanjut di kuliah. Perjalanan saya bisa dikatakan tidak cukup mulus. Dulu sempat kecewa sama Tuhan juga, dikarenakan telah ikut Tuhan dengan lama. Ikut pelayanan dari SMP, kadang banyak hal yang tidak tercapai dalam hidup saya. Dulu di SMA, semuanya terasa gampang. Masuk SMA gampang, masuk SMP gampang. Sekalipun ada ujian, tapi Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Sampai di akhir SMA, saya diperadakan dengan sebuah kenyataan bahwa saya tidak lulus dalam ujian jalur SMPTN. Dan akhirnya tidak apa-apa, saya mencoba lagi untuk masuk di jalur SMPTN. Waktu itu jalur tertulis. Tes lagi, mencoba untuk masuk dalam kampus negeri, masuk di jurusan yang saya inginkan waktu itu. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan berkendak lain. Saya tidak lulus waktu itu. Kemudian, ada berbagai macam perlombaan yang saya ikuti di SMA, yang berharap saya bisa memenangkan pertanyaan tersebut. Tapi Tuhan berkata lain juga. Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami sederah beberapa kali waktu juga ketika ingin mengikuti pertandingan. Dalam perjalanan, hampir kecelakaan motor, baju sempat ketinggalan juga. Sampai akhirnya tidak bisa menang dalam pertandingan. Kemudian yang paling parah, waktu saya sudah mau lulus. Sudah tidak lulus SMPTN, SBM PTN, jalur non-subsidi. Terus akhirnya diputuskan dengan pacar. Akhirnya sudah tidak tahu, mau arah hidup saya ke mana. Waktu saya sampai menangis sama orang tua, saya minta maaf sama orang tua saya kayak, bilang, Ma, saya minta maaf, Ma, udah ngecewain Mama. Dari SMP, Mama udah ngajarin, udah didik. Bahkan dulu, Mama banggain saya. Bisa dibilang kayak, SMP saya unggulan lah di Makassar. Masuk sekolah unggulan, berprestasi. Tapi, pas di SMA, saya tidak bisa memberi apa-apa buat Mama. Waktu saya sempat menangis, karena hasil psikotest juga sempat keluar. Bahwa ternyata, akus saya turun dari yang awalnya cukup tinggi, turun jauh banget sampai di bagian rata-rata. Istilahnya seperti itu, di bagian psikologi. Waktu saya kaget sampai tidak terima dengan keadaan, saya menangis untuk beberapa malam. Mungkin teman-teman saya desa memang ada yang tahu. Cuma taunya ketemu, ketawa, have fun, main basket bareng. Tapi ada sebuah kepahitan yang saya rasakan. Bahwa ada kesedihan yang cukup mendalam sih. Sudah diputusin pacar, gak lulus ujian. Hasil tes yang cukup buruk juga cukup memukul saya. Waktu itu saya sempat berkata bahwa, Mah, kayaknya saya gak mau kuliah dulu deh. Mau belajar aja dulu, setahun. Sampai saya dapat kuliah yang saya mau di Makassar waktu itu. Sering berjalan waktu, rencana saya gak bisa berjalan seperti yang saya inginkan. Waktu itu terdesak juga karena orang tua saya akan segera pensiun. Sehingga saya diminta, bilang, nak, kamu ambil sekolah aja lanjut, kuliah. Ikut sama abang kamu di Jakarta. Sebenarnya itu bukan jurusan yang saya mau. Cuma karena mengingat bahwa orang tua saya akan segera pensiun, akhirnya saya mengambil keputusan tersebut untuk berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta bukanlah suatu hal yang gampang bagi saya. Di sana saya harus berbawar lagi. Mungkin kalau teman-teman tahu lo ke Makassar ya, agak kental tuh. Jadi saya agak malu kadang buat berbicara di depan umum, berbual sama teman. Bahkan yang lucunya nih, waktu saya baru masuk pertama kali kuliah, mungkin teman-teman kuliah saya gak ada yang tahu nih. Saya masuk kuliah, gak berani buat masuk kelas pertama kali. Waktu itu dosen belum dateng. Cuma kelasnya udah rame banget. Gak berani saya masuk ke dalam. Mungkin itu yang di dalam ya, buat beberapa anak daerah. Atau mungkin lebih khusus saya sendiri sih, yang gak percaya diri. Gugup gitu. Kalau berdiri di depan umum, di depan publik. Sering berjalan waktu di Jakarta, saya mengalami begitu banyak proses. Empat tahun saya berkuliah di Jakarta. Bisa dibilang cukup berat. Mulai dari saya, jauh dari Tuhan. Waktu itu sempat juga, ikut dalam pergaulan. Sempat dekat sama perempuan. Kemudian dari perempuan. Sampai saya putuskan kayak, ah percuma lah, ibadah ngapain. Ibadah pemuda ngapain nih. Mending bahas kita aja. Bisa terkenal kan. Bisa dekat sama perempuan lagi. Jadi sempat jauh dari Tuhan. Sempat jauh-sempat jauh. Tapi proses dari empat tahun itu, membuat saya sadar bahwa, apa yang dicari dalam hidup itu adalah dalam Tuhan. Apa yang daunya, dalam setiap doa-doa di gereja, baik itu doa punculan Ruh Kudus, maupun doa puasa, saya selalu menghadirinya. Tapi, selama empat tahun itu juga saya masih merasa bahwa, Tuhan kayak ada yang kosong dalam hidup saya, Tuhan. Kayak, saya belum merasa terpenuh gitu, Tuhan. Berdoa juga, tapi, belum mendapat jawaban. Singkat cerita, mendekati akhir dari kuliah, saya mendapat sebuah tawaran, waktu itu. Sebenarnya tugas dari kampus, untuk menyelesaikan satu tahun, kita harus magang. Waktu itu saya memutuskan buat magang di kantor teman saya. Mengikuti kamagang, Puji Tuhan bisa berjalan dan lancar, sambil saya boleh ikut beberapa pertandingan di kampus, beberapa pertandingan basket bareng teman, mungkin kita istilahnya tarkam ya. Puji Tuhan bisa berjalan dan lancar. Lanjut dari itu, magang kedua saya berangkat ke Papua. Ini adalah kali kedua, saya berangkat ke Papua. Pertama mungkin waktu kecil, bersama Papa, saya berangkat ke Papua, mengunjungi tempat kerjanya. Yang kedua, benar-benar saya sendiri di sana. Soalnya Papa lagi cuti. Saya berangkat, mantang pertama kali di Freeport waktu itu, Puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan, temu sama teman-teman yang baru. Di sana, gak gampang teman-teman. Saya diperhadapkan bahwa, begini loh dunia kerja. Kamu yang merasa jago di kampus, merasa, eh ntar ilmu apa yang bakal dipakai di kantor ya? Ternyata gak ada yang kau pakai. Jadi kayak kaget. Kaget merasa lihat teman-teman bahwa, ih kok teman saya lebih pintar dari saya. Ingat kayak, duh perasaan dulu saya SMP, SMA jago yoh. Dulu SMP, SMA rajin belajar, pintar gitu. Banyak tau sama pelajaran, tapi sampai di kuliah, sampai di tempat kerja, nol, kayak nol, saya gak tau apa-apa. Terus, selama di Papua, saya ikut melayani, mulai diajak melayani, ketemu dengan, waktu itu sama, pemimpin ibadah pengudanya, diajak buat beribadah. Nah, dari saat itu saya belajar bahwa, di dalam kita bekerjaan, dalam perkuliahan, ada namanya komunitas, kita gak boleh jauh dari itu. Kenapa teman-teman, saya mendapat satu pelajaran bahwa, kayak, hidup itu seperti, bara api. Kalau bara apinya sendiri, kita bakal cepat padam, dalam kehidupan ini. Mungkin kita akan secara-cara, rasa haus. Roh yang ada di dalam kita tuh, kayak menyala. Menyala sih, tapi mungkin gak akan bertahan lama. Tapi ketika kita bareng dengan komunitas, dengan teman-teman, dalam perkumpulan ibadah, akan ada bara-bara api, yang di sekitar kita, membantu kita menyala, ketika senang redup, ketika itu menghadapi masalah, itu akan menjadi jalan keluar kita. Mungkin, ada beberapa orang saja sih ya, yang kita lihat di Alkitab, dapat panggilan secara audible, bisa mendengar suara Tuhan. Tapi, sejauhnya yang saya pelajari, yang saya terima dari khutbah-khutbah, bahwa, suara Tuhan, kita bisa dengar dari firman Tuhan. Bisa dengar dari sesama kita. Mungkin juga beberapa hal ini dari alam. Tinggal bagaimana hati kita peka dengan itu. Terlebih, teman-teman, mari kita peka dengan hati kita. isi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Terkadang, roh kudus berbicara dalam hati kita, namun kita saja yang kurang peka untuk mendengarnya. Lanjut dari itu, saya pulang kembali ke Jakarta, untuk menyelesaikan proses skripsi saya. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. dosen saya seperti dijamak oleh Tuhan, di pandangan saya. Waktu itu teman-teman, mungkin bilang, ah, Revan nih, jauh-jauh ke Papua, ngapain sih? Ntar, lihat aja skripsinya terbong kalah itu. Masa sisa satu minggu, atau enggak sisa beberapa minggu, skripsinya belum ada yang kelar. Akhirnya saya mulai ngejar-ngejar, puji Tuhan, Tuhan kayak, bukakan jalan tuh. Bukakan jalan, mungkin saya sempat kecewa sama Tuhan, di SMA, tapi di kuliah, Tuhan perlahan bukakan jalan. Tapi jujur ya, sampai saya selesai kuliah di Jakarta, saya masih enggak terima dengan rencana Tuhan bahwa, kenapa sih Tuhan saya harus putus dari pacar saya? Kenapa sih Tuhan saya harus enggak terima di jalur undangan, di jalur tes, untuk masuk di kampus negeri yang saya minati? Bahkan saya sempat, saya sempat di semester ke-2, semester ke-4, saya sempat ikut tes lagi kembali, karena saya enggak percaya bahwa Tuhan, emang benar saya harus di Jakarta Tuhan, kenapa enggak di kampus negeri aja Tuhan? Ini kan enggak ada prestisinya buat saya, sekalipun ya, notabene waktu itu kampus saya, bisa dibilang cukup bagus. Kampus saya itu termasuk dalam, peringkat tertinggi, di Indonesia, buat kampus swasta. Tapi saya masih enggak bersyukur dengan ahli itu, saya masih menyalahkan Tuhan, masih enggak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Singkat cerita, ketika lulus, saya masih bingung, Tuhan ini saya mau kerja gimana ya? Saya harus ngapain ya? Akhirnya ada telepon yang masuk ke saya, waktu itu, waktu pulang dari Papua, saya sempat ditewarkan, Van, mau enggak kamu main pon? Kayaknya umur kamu kan masih cukup nih, 98. Muka saya sih memang galetan tua ya, Cimonok itu, beberapa pelatih sempat lupa sama saya, pelatih dari Makassar lupa sama saya, kalau ternyata saya kelahiran 98 gitu. Akhirnya saya dipanggil di detik-detik terakhir, sebelum mengerjakan skripsi, saya pulang kembali ke Makassar, tapi sayangnya terlambat, waktu itu seleksi sudah terjadi, sudah berlangsung cukup lama, saya enggak akan pilih. Waktu itu kata pelatihnya, list namanya sudah diserahkan ke pusat, jadi enggak bisa diubah lagi. Dan berat saja saya enggak bisa terima. Pasti enggak mau terima saya, kayak, loh, kan saya masih bisa bersaing, saya sama ini, bisa lah saya menang dari dia. Waktu itu masih enggak percaya, enggak terima. Pelatihnya cuma janji kayak, gini Van, kamu ke Jakarta aja, balik ke kampus kamu, ke kosan kamu, selesaiin kuliah kamu, nanti kamu lihat di sana, kalau misalnya peraponnya, Makassar berjalan lancar, mungkin kita bisa bantu kamu, buat masuk ke timpon, di 2021-nya. Waktu itu sih 2020 ya, sebelum ada pandemi, rencananya di 2020, tapi akhirnya terundur di 2021. Next, saya akhirnya berangkat kembali, nonton teman-teman-teman, mereka bertanding, berjuang, tapi sayangnya mereka enggak lolos. Kabar buruk lagi datang buat saya, sudah enggak lulus, jalur undangan, enggak lulus jalur tes, lulus di kampus yang, sebenarnya saya enggak terlalu suka, saya enggak terlalu mau kuliah di situ, tapi karena ingat, orang tua sudah mau pensil, akhirnya saya mau ambil keputusan buat, ya udahlah, ambil kuliah aja dulu, nyeningin orang tua kan istilahnya. Udah tiga hal yang membuat saya cicewa, terus sampai lulus, perapon lagi enggak ada pilih. Jadi saya kayak merasa, Tuhan ngapain sih, saya udah latihan berapa lama ini basket, sempat berpikir kayak mau berhenti aja deh, ngapain sih basket, buat have fun aja, enggak usah disurusin lagi. Singkat cerita, sesudah perapon selesai, berjalan waktu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja, maksudnya saya enggak mau mencari pekerjaan dulu, mau have fun istilahnya. Saya lulus di tahun 2019, menikmati keadaan saya sebagai pengangguran, enggak bisa dibanggakan sih, cuman saya senang aja jalan, bisa kemana-mana, pakai uang yang tabungan ya, dari hasil magang saya selama setahun. Terus, saya waktu itu mau ngambil keputusan, ah kayaknya asik nih, selama menganggur, setahun kali ya, setahun cari tarkam-tarkam, tarung kampung gitu, kap-kap antar komunitas, atau enggak, diajak teman main di mana, ikut aja dulu basket ya pari. Jadi selama beberapa bulan tuh, kegiatan saya habis cuman basket, makan, tidur, ibadah, kalau ingat. Sisanya, basket, makan, tidur, basket, makan, tidur, gitu aja terus. Sehingga berjalan waktu, apa yang saya pikir, bahkan saya jalankan selama setahun, Tuhan berkata lain, pandemi corona terjadi. Waktu itu saya sudah pusing nih, aduh, uang magang saya udah mau habis nih, gaji udah gak ada yang masuk. waktu itu saya masih ikut liga, ada liga yang antar komunitas, berjalan beberapa bulan, sayangnya harus terhenti, dikarena pandemi. Waktu itu tim saya lumayan, sudah berada di puncak klasemen, istilahnya seperti itu, belum pernah kalah, akhirnya harus berhenti. Saya yang berpikir, ya baru mau menang nih, gak jadilah. Tuhan berkata lain, selama pandemi, sayang dari berat badan 78, naik sampai 97, terus saya yang dari, bangga dengan gaji saya, yang dari magang, akhirnya habis, saya gak punya pegangan lagi, setelahnya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, kayaknya gak bisa nih, saya basket selama setahun lagi, harus berhenti di sini. Saya memutuskan buat mencari kerja, akhirnya. Cari kerja, cari kerja, mimpi saya buat main-main tarkam, selama setahun, have fun itu, lupa, lupa jadinya. Pelayanan masih, pelayanan saya masih ikut pelayanan, masih ikut ngajar juga kadang di sekolah minggu, tapi, saya merasa kecewa, karena kayak banyak sekali rencana yang saya buat, bertentangan dengan kendak Tuhan, yang mau dalam kehidupan saya. Akhirnya, saya memutuskan buat mencari pekerjaan. Puji Tuhan, waktu itu saya dapat kesempatan, buat di-hire, di salah satu, di-hire solayan ya waktu itu. Kalau teman-teman tau, ada range market di Jakarta, waktu saya meng-apply, dapat posisi yang lumayan bagus, waktu itu bisa dibilang kayak FGP gitu, Fresh Graduate Program, jadi programnya buat, dalam satu tahun atau beberapa bulan, kita akan dites terus-terus menerus, dilihat kinerjanya, membuat laporan, dan kalau bagus, nanti bakal diangkat jadi staff, ataupun supervisor. saya cukup optimis dengan program tersebut. Singkat cerita, saya menjalankan program tersebut, sudah tekan kontrak, sudah tanda tangan kontrak. Hari pertama saya ikut training, telepon masuk lagi. Telepon masuk terus bilang gini, Halo Van, ya ini siapa ya? Terus ternyata yang menelpon adalah, pelatih pon dari Makassar dulu, pelatih pon dari Makassar, ngajakin saya, Van kamu posisi dimana sekarang? Lagi di Jakarta kok, saya lagi mau kerja. Oh gitu ya, kamu masih basket gak sih? Masih sih kok, cuman gak serutin dulu, maksudnya gak seintensif dulu latihannya. Badan saya udah out of shape banget, dari 78 kan, kebarat sampai 97 selama pandemi, itu kayak 2 digit naiknya tuh. Terus saya bilang sama pelatih saya, gimana kok, ada apa nelfon, kayak gak ada apa-apa tiba-tiba ngabarin saya. Terus dari itu, pelatih dari Makassar itu ngomong ke saya, Van, saya ada tawaran buat kamu, gimana kalau kamu ikut sama saya? Kamu kan kemarin gak sempat tuh ikut di perapun sosial, kenapa gak ikut sama saya aja, kita seleksi barang lagi. Terus saya tanya, gimana kok, itu seleksinya dimana ya? Kamu main buat tim pon Papua. Pertama saya kaget, cuman saya ingat bahwa, oh saya pernah ada pengalaman sih, ada pengalaman ke Jayapura, ada pengalaman ke Timika, jadi kayak saya pikir, boleh sih kok, mungkin kayak ini balas budi saya buat Papua ya, udah nolong seok gitu, buat ada uang pegangan istilahnya ya, selama pandemi. Jadi saya pikir kayak, ini balas budi saya buat Papua, saya mau datang ke Papua. mungkin ini bisa dibilang kayak, eh tujuan saya gak sesuai dengan yang Tuhan kendaki. Akhirnya saya berangkat, berangkat, menuju ke Papua, saya waktu itu gak langsung setuju sih sama pelatih saya, saya bilang kok, nanti saya gimana kok, pasti masuk gak? Kayak sombong banget ya, pasti masuk gak? Karena saya waktu itu khawatir sebenarnya teman-teman, saya khawatir karena, saya gak punya uang, saya gak ada pegangan lagi. Terus kalau saya harus berangkat, otomatis pekerjaan yang sudah saya ikut training satu hari ini, saya harus lepasin gitu. Waktu itu saya udah khawatir sekali, khawatir sekali. Saya belum tahu pendapatan saya bakal berapa di Papua nanti, sedangkan di sini saudara pendapatan yang pasti, yang tetap kontrak saya berapa di sini udah ada, jelas. Akhirnya, saya berdoa, berdoa, nelfon sama orang tua. Kalau teman-teman boleh tahu ya, sebenarnya orang tua saya gak pernah setuju kalau saya lanjut di kegiatan basket. Gak setuju, karena orang tua saya juga ikut kecewa, gara-gara, selama SMA saya rutin ikut basket, tapi ternyata hasilnya, gak bisa lolos ujian, ujian negara, gak bisa masuk jalur undangan, jalur tertulis, saya gak bisa masuk kampus negeri. Jadi bisa dibilang, ya orang tua saya juga, cukup kaget, cukup kecewa dengan hasil, selama ini saya bermain basket. Jadi saya sebenarnya, waktu nelfon itu, minta izin, khawatir sebenarnya. Saya khawatir, orang tua saya gimana ya, bakal setuju apa enggak ya. Tapi, pas saya nelfon, kaget saya. Orang tua saya malah bilang, nak, kamu ikut aja. Yang kamu rasa bakal, nyenengin hati kamu, yang kamu rasa buat hatimu damai sejahtera, ikut aja. Waktu itu, pertama kali saya kaget sekali, saya percaya bahwa ini jawaban dari Tuhan. Soalnya orang tua saya gak pernah, gak pernah sama sekali ingin ingin saya buat basket. Basket itu kayak, ya nomor sekian lah, pelajaran nomor satu dulu. Soalnya ibu saya waktu itu seorang dosen. Singkat cerita, saya merasakan sebuah damai, damai sejahtera. Akhirnya saya berani, memutuskan, saya risan dari tempat kerja saya, dengan jaminan bahwa, ini loh sebuah kepastian, gaji yang tetap, bahwa, tunjangan-tunjangannya, akan menyertai, seiring dan berjalannya waktu, kalau saya lolos dengan tes-tesnya. Itu saya tinggalkan. Bisa dibilang kayak, saya pergi ke Wilderness. Sesuatu yang saya gak bakal tahu, apalagi terjadi di Papua. Akhirnya saya memutuskan, berangkat. Berangkat sebagai pemain, saya harus diet waktu itu. Menurunkan berat badan saya dari 97, puji Tuhan, bisa turun menjadi 78. Ini bukan promo, bukan buat, oh ini obat dietnya gini, enggak. Saya harus ngasih tahu bahwa, saya mengalami proses di sana. Bukan hanya dari proses badan, di mana saya harus berlatih dan keras, tapi juga Tuhan memproses saya dengan iman. Di sana saya pertama kali bertemu dengan Kojiri. Diperkenalkan sama pelatih saya dari Makassar, Koyamin. Saya bertemu dengan Kojiri, yang sekarang menjadi atasan saya, jadi pelatih, terus jadi kakak, terlebih jua jadi kakak rohani saya, sampai saat ini. Waktu itu saya banyak diproses sama Tuhan. Entah dari Kojiri, dari Koyamin, Tuhan banyak proses, saya banyak mendapat pelan pelajaran. Kayak salah satunya, Van, kalau kamu udah berdoa nih Van, ini dari kata Kojiri nih, kalau kamu udah berdoa Van, kadang kamu cuma perlu percaya Van, ikuti dalam prosesnya Tuhan. kadang kamu gak dengar suara Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan udah bicara bahwa, jalanin aja prosesnya, Tuhan udah sertai kok, kamu gak perlu khawatir lagi. Apa yang kamu ragukan, jalanin aja. Tapi kadang kamu harus buka juga Van, apakah benar ini Tuhan yang mau, atau ini cuma kemohon kamu, nafsu kamu, atau kamu punya ambisi. Nah itu harus dipertanyakan kembali. Waktu itu saya banyak belajar, banyak belajar dari Kojiri, jadi bisa dibilang basket saya berkembang, terus rohani saya juga mulai memuli, saya mulai sadar, oh, kayaknya ini rencana Tuhan ya, saya basket dari SMP, dari SMA, kuliah, akhirnya saya bisa tiba di Timpon Papua. Singkat cerita, beberapa bulan saya ikut latihan, ada satu insiden terjadi, pelatih dari Timpon Papua, asisten pelatih, harus keluar. dan pada saat itu ada kosongan kursi asisten pelatih. Waktu itu saya bingung, karena saya bingungnya gini, Tuhan, saya mulai sadar Tuhan, bahwa panggilan saya ini adalah pelayanan. Mungkin, gak tau ya, apakah kalian diterus di sport ministry, di basket, tapi yang saya tau Tuhan bahwa, ini nanti panggilannya adalah di anak muda. Soalnya dari gereja, sebenarnya saya udah pernah beberapa kali dapat panggilan Tuhan, tapi saya gak peka dengan keadaan waktu itu. Waktu itu saya ingat, waktu di Jakarta, ada sebuah ibadah natal, kalau gak salah, kalau bukan ibadah natal, ibadah hari minggu. Waktu itu kami sedang berdoa, habis mendengarkan kebenaran firman, dan saya begitu merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjama banyak anak-anak sekolah minggu, bahkan mereka banyak yang bertemu dengan pribadi Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, mereka bertumbuh bersama, dan waktu itu saya teringat dengan satu ayat, di YOL, di mana dia bilang itu, pada hari Tuhan nanti, teruna-teruna anak-anak muda akan kepenuhan, akan menerima roh kudus. Mereka berkata-kata, bernubuat, dan itu yang saya pegang hampir saat hari ini. Dan saya percaya bahwa, hidup saya dipanggil buat anak muda. Saya memegang tunggu janji Tuhan itu, akhirnya saya tiba di Pohon Papua. Mungkin dengan keberadaan saya yang tidak sempurna, saya banyak kekurangan, banyak kegagalan, tapi Tuhan mau pakai. Selama di Pohon Papua, saya mengalami banyak sharing sama teman-teman, sama waktu itu adik-adik saya, karena saya salah satu yang tertua di sana, saya sharing. Tidak hanya soal pelajaran, tidak hanya soal basket, tapi soal pengalaman hidup, bagaimana sih menghadapi ini, bagaimana sih, kalau misalnya kita ada orang tua gini, atau tidak pergaulannya kita gini. Saya banyak berbagi, tapi waktu itu paling sering berbagi soal pelajaran. Entah karena saya senang mengajar juga ya, mengejar sama anak muda, anak soal minggu, anak remaja. Sampai pada saat itu, ada kekosongan kursi pelatih. Saya berpikir gini, saya pengennya main di Liga Profesional, setahun dua tahun, ini kalau planning saya, setahun dua tahun, terus saya pensiun, mau buat klub basket di Mangasar. Mau buat klub, terus menjangkau jiwa-jiwa, melakukan pemulihan, mungkin dari basket, menyebarkan kebenaran Injil, dan juga melawat, bahwa teman-teman, anak-anak muda, banyak yang hidupnya kurang benar di hadapan Tuhan. Saya maunya lewat basket, lewat komunitas basket, bisa menjangkau, merangkul teman-teman, anak-anak muda, sehingga kita bisa hidup benar, mengenal Tuhan secara pribadi, itu menjadi keinginan saya adalah mati. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, kayaknya sebagai pemain ya, saya cuma bisa sharing sama ini-ini aja nih, sama teman-teman saya aja di timpon Papua. Sampai suatu ketika, Kojiri manggil saya. Waktu itu ditawarin, Van, kamu mau gak berhenti aja jadi pemain? Berhenti jadi pemain, terus kamu ikut sama saya, jadi asisten pelatih saya. Kamu bantu saya untuk melayani di sini. Waktu itu saya kaget. Loh, kok yang saya doakan, yang saya pertimbangkan waktu itu, soal pelayanan jiwa, doat anak muda, Kojiri kayak ngasih tawaran. Saya waktu itu, bisa dibilang kayak senang, tapi, ragu beneran, bisa gak ya, saya mau latih, bisa gak ya, mereka dengar saya gitu. Soalnya saya tahu, saya udah bergaul sama teman-teman, di timpon Papua, saya tahu bakal ada suatu gap, mereka bisa gak respect sama saya gitu. yang dari teman, mereka harus berubah menjadi kakak, terus berubah lagi menjadi asisten pelatih, bahwa saya punya otoritas, yang diturunkan dari Kojiri. Itu menjadi keraguan saya waktu itu, akhirnya saya mengiakan, setelah berdoa, mengiakan, prosesnya yang sangat berat, prosesnya yang berat, pasti gak dihormati gini, tapi, mendekati akhir, pohon kemarin, saya baru menempeti keboahnya, bahwa, banyak anak-anak Papua yang dirubahkan, banyak anak-anak Papua yang, mungkin setelah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka kayak, oh, segedar lalu aja gitu, atau gak, saya sharing, 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 mungkin, secara penampilan depan, secara manusia kan, saya pas melihat cuman dari, raut muka, atau gak dari, bagaimana ekspresi mereka menerima, kebenaran firman yang saya bagikan, mereka sepertinya kayak, oh, segedar lewat aja, karena kita harus ibadah minggu bareng gitu, waktu kan kita gak bisa ibadah, di gereja, karena, lagi harus, isolasi mandiri, kita salah satu tim, isolasi selama, desi pohon Papua itu, tapi, di akhir dari perjalanan pohon kemarin, saya menerima satu berkat bahwa, firman yang saya sampaikan, firman, yang saya bagikan, yang saya sharing sama teman-teman, pengalaman yang mereka bagikan, yang saya ceritakan, itu gak berlalu sia-sia, Tuhan yang berjanji bahwa, firman Tuhan, ketika disampaikan, gak akan kembali dengan sia-sia, sama seperti hujan, hujan turun ke bumi, gak akan kembali sia-sia, karena menghidupkan tumbuhan, mengalir dari air, dan membawa kehidupan, waktu itu saya melihat bahwa, seusai pun, waktu itu saya sempat, ngintip-ngintip kamar pemain, karena saya harus, istilahnya waktu itu, saya harus ngecek, saya potong ada barang ketinggalan, kan waktu mau berangkat, atau gak ngecek lagi, vitaminnya diminum gak ya, soalnya waktu itu saya, dapat tanggung jawab, untuk membagikan vitamin, pas ngecek-ngecek, kaget gitu, bahwa ada beberapa pemain, yang ngutip, kutipan-kutipan, yang sempat saya, korbakan waktu itu, yang sesenang itu, waktu itu, pemainnya nulis begini, siapa saya, bukan apa yang dikatakan oleh, manusia, tapi siapa saya, apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu sangat memberkati, bagi saya, mungkin dulu, waktu saya nyampaikan, saya bilang bahwa, Tuhan, semoga ini firman, gak berlalu sia-sia, tapi, dari respon yang anak, kayak kok gak bagus ya, tapi saya baru tahu, ketika pon selesai, anak-anak, nulis gitu, dan saya percaya, bahwa, semoga kalau kita gak temu, anak-anak tim pon Papua, yang bersama dengan saya, kita boleh tetap, bertemu dalam Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan, selama di tim pon Papua, saya berterima kasih, bersyukur bahwa, kuasa Tuhan nyata gitu, banyak anak-anak, yang kita merasa bahwa, ini anak-anak gak pantas, ini anak bakal gagal nih, tapi ada kepercayaan, dari Tuhan, lewat pelatih kita, lewat kojeri, Tuhan kayak nyatakan, pakai anak ini, anak ini bakal diubahkan, pakai anak ini, dan, secara mata manusia ya, 4 pemain yang kemarin, merayu pundal lemas, bisa dibilang kayak, mereka gak layak, cuma satu mungkin, cuma satu, karena dia timnas, tapi dalam prosesnya juga, pemain ini, sempat ingin berhenti, sempat ingin berhenti, dan itu menjadi kekacauan bagi kami, bahwa, ini anak yang, bisa dibilang lebih dari antara timnya, tapi kok dia mau berhenti gitu, dari 4 pemain ini, mereka yang kita mungkin anggap, ah gak bisa ini, gak bisa, ternyata lewat dia, Tuhan nyatakan bahwa, apa yang mungkin dianggap, bodoh bagi dunia, apa yang mungkin dianggap lemah bagi dunia, Tuhan bisa pakai itu, buat mempermalukan mereka yang kuat, dan terbukti kemarin, lawan kita di Pohon Papua, kita lawan Bali, yang notabel ini, isinya beberapa pemain pro, ada yang timnas, dan di tim kita, cuma ada satu pemain timnas, sisanya, mungkin pemain yang dari SMA-nya main, buat setelah pengalaman itu, ada gap yang cukup jauh, tapi Tuhan berkata lain, Tuhan memberikan kemenangan, bahkan pemain yang kita rasa, kayaknya ini gak bisa ngangkat nih, malah dia yang membawa kemenangan bagi kita, puji Tuhan, waktu itu, saya merasakan, ada atmosfer yang luar biasa, ketika mendapat medali emas, saya merasakan, bahwa, oh Tuhan, ternyata, yang namanya kemuliaan seperti ini loh Tuhan, kemuliaan itu kayak, ada atmosfer yang cukup kuat gitu, yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata, ketika orang hype, orang riuh dengan keadaannya, kita sampai menangis, ini yang baru saya sadar bahwa, oh ini yang namanya kemuliaan, ketika kita menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan itu hadir, saya baru sadar bahwa, oh Tuhan terima kasih, saya butuh proses, dari SMA, mungkin saya menyembah, tapi tanpa kesedaran, mungkin Tuhan tetap melawat, karena itu janji Tuhan, tapi, selesai timpon, baru saya sadar bahwa, ternyata kemuliaan Tuhan itu, luar biasa, saya baru mengerti bahwa, kenapa, saya waktu, akan bertemu dengan Tuhan, bahwa Tuhan cuma akan menampakkan, sedikit saja, karena, saya baru sadar bahwa kemuliaan itu, sangat wah gitu, kita sebagai manusia, kayaknya, gak bakal pantas, gak bakal bisa menerima kemuliaan itu, kalau tanpa Tuhan Yesus, sharing bagi teman-teman, bahwa, kita mungkin, akan mengalami proses, satu dari lain-lain, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, seperti firman Tuhan, bahwa dalam, kita mengikuti Tuhan, kita pasti akan bertemu dengan teman-teman, dalam hal ini, saya diproses oleh Tuhan, lewat Kujeri, lewat Kuyamin, lewat anak-anak, dari timpon Popua, lewat teman-teman saya, banyak prosesnya terima, tapi lewat situ, Tuhan mau ngajar bahwa, gini loh, pengenalan anak Tuhan, kamu, bisa kenal Tuhan, gak cuma di gereja, lewat sesama, kamu bisa kenal Tuhan, yang lebih wah lagi, saya boleh, tiba di salah tiga saat hari ini, boleh ikut sama Kujeri, lanjutkan pelayanan, support ministry ini, saya percaya bahwa, perjalanan kita masih jauh, masih banyak jiwa yang harus dimenangkan, saya teringat, satu khutbah lagi, yang cukup menguatkan saya, bilang gini, kita dipanggil, bukan untuk mengharapkan kursi gereja, kita dipanggil untuk memenangkan jiwa di luar sana, dan itu menjadi, pegangan bagi saya bahwa, ada anak-anak Papua juga yang, saya cukup senang buat, berbeda dengan mereka, proses yang mereka alami, saya senang bisa menjadi bagian dari mereka, jadi proses perjalanan hidup mereka, dan, teman-teman, saya ingin membagikan satu ayat pegangan saya, itu ada di dalam, Yesaya 41 ayat 10, dalam perjalanan, proses kehidupan saya, mungkin saya sempat menyerah, tapi ini yang menjadi, remah menjadi kekuatan bagi saya, bahwa, ternyata, dari SMP, SMA, kuliah, saya mengalami banyak kegagalan, tapi, Tuhan nyatakan bahwa, kamu basket, sampai disini loh, kalau dulu kamu gak basket, mungkin kamu gak bisa melayani, anak-anak di Papua, mungkin kamu gak bakal dapat, medali emas di Pohon Papua kemarin, kalau kamu gak pensiun sebagai pemain, kamu gak bakal bisa, ngelayani teman-temanmu, ngelayani adik-adikmu, bisa dibilang bahwa, hati sebuah orang ambah, saya bacakan ya teman-teman, Yesaya 41 ayat yang 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab akunya alamu, aku akan menegukan, bahkan akan menolong engkau, aku akan membanggengkau, dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan, jangan takut teman-teman, dalam melangkah, dalam setiap proses kehidupan kita, mungkin teman-teman bakal, menghadapi bahwa pelayanan itu menyakitkan, rekan pelayanan kita akan mengecewakan kita, tapi, teman-teman ingat, Rasul Paulus pun alami hal yang sama, Rasul Paulus, didera, malami karam kapal, bahkan ditinggal sama rekan, dengan sepelayanannya, tapi ingat, teman-teman, tujuan kita adalah Tuhan, Tuhan udah memenggang kok, Tuhan bakal jamin kehidupan kita, gak perlu ragu, kalau saat ini, teman-teman ragu dengan Tuhan, saat ini, teman-teman merasa bahwa, kok perjalanan hidup saya kayak gini ya, kok, apa yang saya inginkan, yang saya rencanakan, tidak seperti yang, terjadi saat hari ini, semua bilang teman-teman, mungkin kita belum bisa lihat, hasilnya sekarang, tapi percaya bahwa proses Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang bekerja, merencanakan, suatu rencana yang, indah bagi masa depan kita, mungkin 1-2 tahun kita bakal lihat, tapi 10 tahun ke depan, mungkin ada jiwa yang dimenangkan, ada teman-teman kita, yang bakal mengenal Tuhan, lewat pribadi kita, jadilah terang, jadilah surat yang terbuka, bagi teman-teman, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus berkati, shalom, kembali, dan akhirnya, dan akhirnya, boleh merasakan, apa yang namanya itu, kemuliaan, pada saat berhasil, mengantarkan, tim, basket, Papua, untuk PON 2021 kemarin, sebagai pemenangnya, juaranya, wow, ini sebuah perjalanan, yang luar biasa, seorang anak muda, dan saya percaya, ini pun dialami oleh, banyak kita, juga mungkin teman-teman muda, semuanya juga, mengalami, perjuangan, demi perjuangan, yang kelihatannya, ujungnya gak ada, tetapi terus berjuang, kadang kecewa, kadang jatuh, bangkit lagi, muncul pengharapan lagi, berjuang lagi, eh kecewa lagi, tapi biarlah itu semua, jangan membuat kita, jadi tawar hati, teman-teman, jangan membuat kita, tawar hati, Bapak Ibu, mempelai Kristus semuanya, karena hidup ini, ternyata memang harus berjuang, kita bisa melihat, kesaksian yang luar biasa tadi, dan itu harusnya, menjadi cermin, bahwa kita semua, juga memiliki kisah yang sama, bahwa, menjalani kehidupan, adalah sebuah perjalanan, tetapi belum berhenti di situ, life is a journey, orang bilang begitu, hidup adalah perjalanan, jangan hanya berhenti, di definisi seperti itu, kalau kita berhenti, bahwa hidup itu perjalanan, kita akan muter, muter gak akan pernah ada tujuannya, tapi yang benar adalah, life is a journey, with destination, hidup itu adalah sebuah perjalanan, yang ada tujuannya, nah, saudara kita tadi, saudara Revan Yonatan, menemukan tujuan hidupnya, bahwa, jiwanya, hatinya adalah untuk melayani orang lain, membangun orang lain, melalui apa, yang Tuhan berikan dalam hidupnya, bidang olahraga, sehingga dia masuk ke dalam sport, ministri, setelah perjuangannya, sekolah, kuliah di Jakarta, dan sebagainya, dan sebagainya, ngelamar kerja, batal lagi, akhirnya dia, masuk ke dalam sebuah panggilan, sebuah tujuan, melayani di dunia, olahraga, mungkin seperti pemain sepak bola kakak, atau yang lain lagi, dia mereka masuk dalam sport, ministri, selamat melayani, bro, dalam lagi di dalam Tuhan, dan bangun generasi anak-anak muda, yang cinta Tuhan, yang punya jiwa sportifitas yang tinggi, tapi izinkan saya menambahkan, apa yang tadi disampaikan oleh, bro Revan tadi, bahwa, kembali lagi, hidup itu adalah sebuah perjalanan, yang memiliki tujuan, apa sih tujuan hidup kita, tujuan kehidupan, itu bukanlah kesempurnaan, melainkan kedewasaan, setiap kita berjuang, bukan untuk menjadi sempurna, setiap kita berjuang, untuk dewasa, karena kedewasaan, itu adalah sebuah pilihan, kalau kita menjadi tua, itu otomatis, makan tidur, makan tidur, gak usah ngelakuin apa-apa, tua sendiri, tetapi untuk menjadi dewasa, itu perlu sebuah keputusan, perlu sebuah upaya, saya melihat kedewasaan, yang luar biasa, dalam diri, bro Revan di usia 23 tahun, sudah berani menjadi asisten pelatih, dan memimpin satu tim, yang tadinya tidak diunggulkan, yang bahkan tidak percaya, kepada dirinya sendiri, jadi, tadi diceritakan, apa yang manusia katakan, itu gak penting, yang penting, apa yang Tuhan katakan tentang diriku, itu berarti sebelumnya, dia mengalami yang namanya, tekanan tentang identitas, timnya mengalami hal ini, tetapi dengan kasih Tuhan, dengan firman Tuhan, yang disampaikan, walaupun seolah-olah tidak didengar, itu mengubahkan mereka, Tuhan pakai anak muda, untuk membangun sebuah tim, yang akhirnya membuktikan, kepada bangsa ini, di PON 2021 kemarin, bahwa tim basket Papua, mendapatkan medali emas, dan mereka mengalami kemuliaan, orang-orang yang tadinya, tidak percaya diri, yang mungkin juga tidak dipercaya, oleh orang lain, dibutuhkan orang yang dewasa, seperti bro Revan, untuk membangun anak-anak muda, menjadi dewasa, kehidupan kita ini selalu berkembang, dari fase tergantung, waktu kita bayi, kita hangat bergantung, sama orang lain, kemudian kita menjadi muda, mulai dari dependence, kita berubah menjadi independence, bisa menjadi mandiri, tetapi semua keegoisan, masih kita miliki, tapi ini waktunya, kita mulai menjadi dewasa, interdependence, kita saling bergantung, saling berbuah, saling mempengaruhi, itulah inti dari partnership, bukan orang-orang yang dependent, atau bayi, bukan hanya orang-orang muda, yang independence, tetapi dibutuhkan orang-orang yang dewasa, yang interdependence, yang mau menjadi pengaruh bagi orang lain, dan mau belajar dari orang lain, dan itulah yang bisa membentuk, sebuah partnership, seorang anak muda, yang menjadi pelatih satu tim, itu tidak mudah, karena di dalamnya, ada banyak karakter, di dalamnya ada banyak perbedaan skill, di dalamnya ada banyak pergumulan, di dalamnya ada target juga disitu, di dalamnya ada banyak konflik, tetapi itu semua dimanfaatkan, dan diorkestrasi menjadi sebuah tim, yang kuat menjadi super tim, seperti layaknya, tim basket, Papua, yang akhirnya menjadi juara satu, di PON 2021, luar biasa salut, anak muda yang dewasa, yang interdependence, yang bisa membangun relasi, dan partnership dengan orang lain, itulah yang dibutuhkan oleh, gereja Tuhan, itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini, tetap layani Tuhan, dimanapun saudara berada, di sport ministry, di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, di tempat, dimanapun Tuhan tempatkan, saudara adalah, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, mari berdoa, Tuhan terima kasih, untuk kesaksian yang indah, dari saudara kami, Prevan Jonathan, dan biar Tuhan memberkati, lebih lagi pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan nantinya, dan masa depannya, dia adalah tanganmu, dia adalah kepanjangan tanganmu, dan hatimu, untuk melayani, dan menjangkau jiwa-jiwa, melalui sport ministry, tunjukkan, dan bukakan lagi, ladang pelayanan yang lebih besar, juga bagi kami semua, yang Tuhan tempatkan kami, dimanapun berada, kami menjadi orang yang dewasa, interdependence, membangun partnership, untuk memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan, melalui profesi, apapun yang kami miliki, terima kasih, berkatmu atas kami, dalam nama Yesus, Amen, sampai ketemu lagi, di KTT, minggu depan, Tuhan berkati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,